Sepeda ontel simplex cycloid, ini adalah tipe simplex yang dikenal sangat halus bantalan bola V-Groove dipasang di bagian yang berputar. Bearing diproduksi dengan sangat presisi untuk aplikasi pada mesin yang memiliki beban jauh lebih berat daripada pada sepeda. Itulah sebabnya setelah 60-70 tahun bantalan sepeda simplex cycloid dalam banyak kasus masih bebas bermain dan berjalan mulus. Paten sistem bantalan ini berasal dari tahun 1909 dan sepeda simplex cycloid telah dibangun dengan cara ini hampir tidak berubah dari periode tersebut. Sistem pengereman dengan tuas melalui roda kemudi dan rem depan di belakang setang mahkota juga dilakukan hampir tanpa perubahan pada model simplex ini dan lainnya dari tahun 1912 hingga awal 1940-an. Penomoran rangka yang tidak beraturan di simplex membuat sulit untuk menentukan usia sepeda dengan benar. Namun sepeda ini kemungkinan dibuat pada awal tahun 1930-an karena penggunaan krom yang dipadukan dengan jenis spadbor yang lebih lebar. Tutup debu di hub depan dan belakang yang masih terpasang di sepeda ini diganti sekitar tahun 1935 dengan model tutup tekan. Nomor bingkai 45952 kemungkinan diakhiri dengan 932 yang agak tidak jelas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!